selamat menikmati yang lokasinya ini jaraknya lumayan dekat ya dari rumah saya sekitar 5 km-an dan kita sudah sampai nih perkiranya luas nah berhubung uang cashnya tadi entah kemana jadi pakai gopay lah nah jadi aman ya kita bisa bayar pakai gopay oke udah siap? ya kita masuk ke dalam nah kita sudah sampai disini dan kita akan lihat ya kayak gimana dalamnya ini rendah gak? yeh nenek berenan bibi sisi ya bibi rendah? rendah banget loh disana sepi dian pun tenang kalau dia itu kita lihat ya kita akan cek oke gimana sih kolom renangnya oke kita mulai dari bagian parkiran tempatnya luas banget soalnya disini ada gedung serbaguna yang bisa digunakan sebagai tempat untuk resepsi ataupun pernikahan dan untuk kolom renang ini sendiri buka setiap hari ya dari jam 7 hingga pukul 5 sore untuk biaya masuknya sendiri itu berkisar dari harga Rp20.000 di hari weekday Senin sampai Jumat dan harga Rp25.000 itu di hari Sabtu, Minggu, serta hari libur oke kita akan mulai dari kolom renang yang sebelah kiri saat teman-teman masuk dari pintu gerbang udah muncul nih kolom renang dengan kedalaman 0,5 meter setengah meter dan disini juga ada tong air yang terus menerus trisi terus bagi yang pengen seluncuran anak-anaknya juga bisa disini seluncurannya rendah kalau untuk orang tua seluncuran disitu termasuk sakit ya bokongnya soalnya langsung kena dasarnya terus kolom renang yang ini nih kita lihat ini kolom renang khusus dewasa ataupun untuk yang sudah bisa mahir berenang soalnya kolom renangnya ini lebih dari 1 meter ini dia tibu saya asik nih berenang ke dalam sini dan airnya itu bersih ya meskipun tetap ya pasti pakai kaporet untuk mencegah lumut dan kolom renang yang tadi itu enaknya sepanjang kolom renang sebelah kiri dan kanannya itu ada kayak tangga sehingga kita kalau lelah bisa tinggal duduk aja tuh kayak gitu tuh duduk aja di pinggir-pinggirnya kemudian ini kolom renang yang aduh itu rendah banget mungkin sekitar 30 cm ya terus kita masuk ke kolom renang yang besar ini disitu ada kantin ya bagi teman-teman yang haus lapar silahkan ke kantinnya dan harganya itu sudah terpampang nyata di dindingnya jelas harganya dan terjangkau kemudian nih kolom renang ini memiliki 2 seluncuran yang seluncurannya itu lumayan tinggi saya udah nyobain yang muter-muter itu lumayan tinggi juga terus ini kita lihat bagi teman-teman yang gak bawa pelampung pengen sewa silahkan pelampung hitam itu 10 ribu kalau yang biru saya gak tau berapa kalau pelampung biru itu bisa dinaikin ramai-ramai seseruan dan juga bisa dinaikin di semua kolom renang kemudian kita masuk ke bagian toiletnya ya kita akan cek karena ini penting banget nih biar kita enak nih bila setelah mandi eh setelah mandi setelah berenang kemudian kita lihat dulu ya toiletnya ya wah ternyata bersih dan gak ada bau sama sekali saya tercium justru malah bau sabun karena orang habis mandi disini enaknya ada kloset duduknya ya setiap kamar mandi setiap toiletnya itu ada kloset duduk sehingga memudahkan kita ya bisa mandi sekaligus dengan MCK kita disini ada sembilan pintu wah ini besar juga ini dan airnya itu jernih ada terus dan alirannya deras kemudian ada kaca wah kenapa banyak lipstick ya oke kita lanjut ke bagian sana kita lihat nih kolom renangnya tadi yang ada dua seluncuran ada yang hijau dan ada yang kuning yang kuning ini ada dua yang bisa dinaikin siapa aja baik itu anak kecil ataupun orang dewasa dan tangga naiknya itu gak berlumut ya sehingga saya gak khawatir terpeleset kemudian kita masuk ke kolam arus nah kolam arus ini juga gak dalam dalamnya kurang lebih sekitar setengah meteran dan di kanan kirinya itu dikasih semprotan air yang cukup kuat sehingga kita akan terdorong arus lalu ini adalah musholanya musholanya ini lumayan gede ya menurut saya dan juga ada keran tuudunya sebelah kanan musola lalu ini nih di bagian belakangnya nah itu tuh kerannya tuh yang panggil orang itu oke kita lanjut ke kolam arus ini kolam arusnya panjang jadi kita turunnya dari sini dan naiknya juga dari sini bisa pakai ban enak bisa mengikuti arusnya meskipun tetap ya kita dorong-dorong baik itu pakai kaki atau pakai tangan nah sebelah sini itu merupakan apa ya reservoir atau kolam ikan atau apa saya juga kurang mengerti dan ini masih dalam satu wilayah tapi meskipun kita bisa kayaknya kemungkinan masuk ya dari bagian kanan menuju ke kolam renang ini tanpa lewat pintu gerbang tadi tapi di sini dilengkapi CCTV jadi gak usah coba-coba ya lewat jalur terlarang mesti lewat jalur regar yaitu lewat pintu gerbang dan bayar tiketnya kita lihat di sini ada ruangan yang lumayan luas ya ruangan maksudnya tempat yang lumayan luas tadi terus saya mau coba naik dulu nih jembatannya saya pengen lihatin teman-teman pemandangan dari atas ini nih bagus ya dan memang panjang ya jalur untuk kolam arusnya kita bisa mulai dari sana terus nginterin kolam ini lumayan capek juga tapi menyenangkan apalagi tempatnya rindang ini dan petugasnya itu rutin ya membersihkan daun-daun yang berjatuhan ke dalam kolam ini jadi kolam ini benar-benar dirawat dengan baik lihat itu bersihkan kemudian nih bagian ini nih menarik bagi pengen bikin acara bisa di sini nih sekaligus anak-anaknya juga berenang oke kita akan janjan sambil saya sedikit-sedikit nih bikin video sinematiknya nih soalnya tempatnya enak ya terus kita juga bisa bawa makanan bisa santai-santai bareng sama keluarga bareng sama anak-anak terus bukanya itu juga dari pagi lengkap juga musholanya tempat permainan ayunan ada kemudian beragam jenis kolam renang ada juga di sini dan cocok banget untuk keluarga harganya terjangkau enak deh menurut saya enak apalagi dekat banget dengan rumah kami yang sekitaran 5 km udah nyampe bagi yang juga pengen makan minum gak sempat bawa bekal bisa makan di sini tapi emang enaknya kita bawa bekal sendiri ya soalnya pilihannya juga gak begitu banyak gitu terus bagi yang pengen ke sini disarankan pada saat pagi hari supaya anak-anak lebih puas aja kalau sore tuh kadang lepas asar ya keburu cuma sejam dua jam udah pada kelar kayak gitu bibit nah ini dia kita lagi kumpul sebat keluarga siapa yang kuat nih ini kan nih si Allah Tata bener berani naik ini lah saya lagi boleh satu tuh pintar dong oh tangannya mau naik atas coba-coba coba memasuk nah dia konsesannya mau turun mau nyeluncur ya ya perasatan terakhir aku sudah sakit loh pancet pelan ini nanti siap mulai hati-hati semoga iya di sebelah dia tahu terus gamu berani ya udah jam 12 15 eh 12.20 masih aja berenang mereka udah 3 jam kita udah selesai berenang di Delta Kapuas kami udah selesai mereka kuat banget ya Talita sama itu berenang dari tadi terus pas ditanyain ada capek gak? gak capek pengen terus malahan bukan orang jatuh dari atas tuh berenang tadi nah tapi anak-anak juga harus ngerti waktunya gak bisa juga dipaksain maksudnya gak boleh juga mereka memasakkan diri mereka untuk terus berenang lama iya udah mau hujan jadi kita kasih waktu ini 10 menit lagi ya kalau udah kelar ayo hai oh gak ada capek-capeknya tuh nah bagaimana udah lihat kan beragam fasilitas yang ada di kolam renang Delta eh Delta Kapuas ini bagi yang pengen kesini saran saya datang aja pada saat pagi hari kalau misalkan pas weekend ya soalnya teman-teman bakalan bisa puas banget nih ngerasain semua kolam renang yang ada disini termasuk banyak belum lagi ada seluncurannya yang seru ya terus kalau yang gak punya pelampung disini ada penyewaan pelampung kalau yang gak bawa makanan juga disini ada jual makanan dan minuman enaknya disini itu harganya terjangkau banyak pilihan kolam renang kemudian kita pun bisa bawa makanan dan banyak tempat istirahatnya kolam maksudnya untuk ini untuk toiletnya juga bersih ya musholanya juga gede termasuk lengkap lah kolam renangnya oke sekian dulu semoga bermanfaat ya semoga ini jadi salah satu pilihan teman-teman yang berada di kota Pontianak ataupun tinggal di kota Pontianak pengen bawa anak-anaknya main dan seseruan kayak gini sekalian ularaga ya see you bye 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 bye